Makanya Rasulullah itu dengan adanya Nabi itu kita mendapatkan keberuntungan yang banyak. Umur kita tidak panjang-panjang sebagaimana umat sebelum Rasulullah. Tapi walaupun umur kita tidak panjang, tetapi kita diberikan oleh Allah berbagai macam amal yang dilipat gandakan oleh Allah supaya kita mampu untuk beramal sebagaimana umat sebelum Rasulullah. Kalau umur kita sampai panjang-panjang malah kita kadang-kadang bingung kan betapa beratnya kita harus menjalani kehidupan. Kalau sampai 400-500 tahun bagaimana kalau ada yang ditakdirkan sakit kan begitu berat. Makanya umatnya Rasulullah ini mendapatkan keuntungan. Makanya dengan adanya Rasulullah kita tidak mendapatkan adab yang menyeluruh. Karena adab itu kan ada dua, ada adab istiqsal, ada adab luayru istiqsal, ada adab yang langsung mengangkat satu kaum, habis tidak disisakan oleh Allah. Itu namanya istiqsal. Istiqsal itu dicabut sampai akar-akarnya. Kalau dalam bahasa tanaman kalau dicabut surat itu namanya istiqsal. Lah adab dulu sebelum adanya Rasulullah itu istiqsal. Umatnya Nuh melakukan tindakan melampaui batas. Umatnya Lut melampaui tindakan batas. Diambil sut, diambil sut semuanya. Habis bagi mereka yang tidak beriman dan tidak disisakan. Kalau adanya setelah adanya Rasulullah karena diutusnya Nabi itu, rahmatan lil'alamin, arti rahmatan lil'alamin itu luas. Salah satu rahmatan lil'alamin itu apa? Allah tidak lagi menimpakan adab yang menyeluruh. Kecuali Allah kemudian sisakan sebagian untuk menjadi pelajaran. Supaya sebagian itu kembali kepada Allah. Ya kan? Makanya adab yang kemudian berlaku, musibah alam yang berlaku hari ini, sifatnya itu tidak mematikan seluruh manusia. Tapi sifatnya itu adalah, ya dimatikan separuh, disisakan separuh, dan itu bisa menjadi peringatan bagi mereka yang masih sebagian itu dihidupkan. Itu salah satu di antara keistimewaan Nabi. Makanya pertama kali umatnya Rasulullah SAW nanti adalah, mereka itu akan dibangkitkan dan mereka itu akan disidang oleh Allah pertama kali daripada umat yang lainnya. Itu menunjukkan keistimewaan kita sebagai umatnya Rasulullah. Makanya kan sering saya menyampaikan, para ulama itu berkata, hutang kita kepada Nabi itu lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak kita. Tanpa meremehkan kedudukan bapak dan ibu kita. Karena bapak dan ibu kita itu jalan pintu tengahnya syurga. Tapi hutang kita kepada ibu dan bapak itu masih kalah dengan hutangnya kita kepada Rasul. Hutangnya kita kepada Nabi gimana gak besar? Akhirnya kita tahu jalan neraka dan mana itu jalan ke syurga itu dengan adanya Rasulullah. Akhirnya kemudian kita nanti bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi syarat untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Itulah Rasulullah. Dan tidak ada yang lebih bisa mengalahkan dari selamatnya manusia dari pinggir neraka menuju kepada syurga. Kecuali itu yang paling besar. Makanya hutang kepada Rasulullah itu hutang yang paling besar. Karena beliau telah berkorban dengan seluruh apa yang beliau miliki untuk memberikan ajaran langit yang Allah ridhoi dalam kehidupan umat manusia. Makanya di dalam salah satu riwayat disebutkan dalam riwayatnya Jabir. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu mengatakan aku dianugrahi lima perkara yang tidak diberikan kepada siapapun dari Rasul sebelumku. Yang pertama aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekatku dari jarak sebulan perjalanan. Artinya musuh-musuhnya Islam itu pada zaman Rasulullah itu mereka ketakutan dengan para sahabat Nabi. Makanya tidak ada yang nyerang Madinah karena mereka sudah ketakutan. Yang kedua yaitu adalah dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci. Artinya tanah dipakai untuk bertayamu untuk menggantikan wudhu. Dan kemudian kita boleh untuk sholat di mana saja kecuali di beberapa tempat sedikit yang diharamkan bagi kita sholat. Dan ini tidak pernah diberikan kepada umat sebelum Rasulullah SAW. Kemudian dijadikan harta rampasan perang itu halal bagi Rasulullah SAW. Dijadikan harta rampasan itu halal bagi umatnya Rasulullah. Yang mana tidak pernah dihalalkan bagi Nabi-Nabi sebelum Rasulullah dan umatnya. Dan kita tahu ya harta dari rampasan perang itu merupakan harta yang paling bersih. Tidak ada syubahatnya, tidak ada harumnya. Kemudian yang keempat diberikan kekuasaan artinya memberikan syafaat dengan izin Allah. Artinya bahwasannya syafaatnya Nabi merupakan syafaat yang paling besar. Masya Allah kan. Jadi ada harapan kan kalau kita masih bisa membayangkan syafaatnya Rasul. Belum lagi ada syafaat selain Rasulullah. Ada syafaat khasa, ada syafaat amah, ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Syafaat umum itu ya dari suju, dari Quran, dari puasa, dari teman yang sholi, dari anak yang sholi. Maka itu bisa menarik manusia menuju kepada syurganya Allah. Masih ada lagi syafaat khasa, syafaat khusus yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan itu menunjukkan betapa beruntungnya menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kemudian ada yang berikutnya, yaitu yang kelima. Nabi itu hanya diutus untuk kaumnya. Ada pun Rasulullah itu untuk seluruh umat manusia dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Ini menunjukkan betapa istimewanya menjadi umatnya Rasulullah. Dan ketika nanti di akhirat pun akan diistimewakan oleh Allah SWT menjadi umatnya Rasulullah. Betapa beruntungnya kita menjadi umatnya Rasulullah SAW.